Memang kalau tengok video itu memang sangat-sangat rajis ya Halo pemirsa Bertemu lagi bersama saya Purunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa di video kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menonton satu kejadian Jadi ada 4 hari yang lepas Satu tragedi di Travelite area Kelang Yang mengakibatkan dua rider mengalami eksiden Tapi satu rider itu meninggal dunia di tempat kejadian Dan satu rider mengalami luka-luka Yang paling sedihnya itu ya pemirsa Rider yang meninggal dunia itu baru saja lepas dua minggu Melangsungkan pernikahan Yang rider mengalami luka-luka itu Istrinya ya wife-nya sedang syarat pregnant lah begitu Jadi macam hamil tua begitu kan Jadi saya akan ajak pemirsa untuk mendengar penjelasan dari Abang Ipar Arwah Ya kita akan dengar bagaimana kronologi kejadian tersebut Sehingga bisa merenggut nyawa rider penghantar makanan ini Seperti apa? Jom kita saksikan bersama-sama Yang belum subscribe tolong di subscribe ya channel ini Itulah satu rakaman video malam tadi Memaparkan satu kemalangan maut Menyayat hati berlaku di sebuah persimpangan jalan di Kelang Menurut info dari rakan-rakan terdekat mangsa Rider Grab berkenaan difahamkan baru sahaja dua minggu Melangsungkan perkahwinan Manakala isteri kepada rider lalamuh pula sedang syarat mengandung Ucapkan salam takziah Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada orang semua Untuk makluman Jenazah Adipan Sidi masih ada di hospital Tengku Apu Remakkelah masih ada di hospital lagi Postmortemnya mungkin pukul 12 postmortemnya Agak lambat Sebab mungkin banyak kes agaknya Jadi mungkin ketang lah baru Jenazah akan dikembungikan insyaAllah Duduk akan cuaca pun hari ni Elok penduk Dekat dalam tadi ada Daripada postmort Postmort datang Kemudian ada 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 persatuan tu lah Ada e-helik Community Jadi rider-rider ni dia ada persatuan Persatuan yang Mungkin persatuan ni dia membela Rider-rider yang ada di Malaysia lah Jadi So mereka berada di dalam Sedang Apa ni Memberi apa ni Nasihat apa yang waris kuasa boleh buat Untuk Membantu Waris dari segi Tuntutan Dari segi Apa ni Apa ni Tuntutan Saman ke apa yang berkenal lah Sebab setakat ni Repot poli masih kami tak buat lagi Sebab kami dia nasihatkan oleh I.O. untuk buat report Polis selepas Selesai Postmortem lah Semalam ramai Malam tadi ramai Rider-rider datang Rider grab Macam-macam rider lelamu datang Memang Kalau tengok video tu memang Sangat Sangat Rajis lah Sebab benda biasa Berlaku pada orang lain Jadi bila Berlaku dekat adik IFA sendiri kan Jadi Banyak benda lah Banyak benda yang kita kena tengok balik lah Tersegi Keselamatan Rider-rider ni Jadi tolong share Tolong share video ni Sampaikan dekat kawan-kawan kita Yang mungkin kerja dia Macam arwah adik IFA CD ni Pekerja Apa ni Sebagai penghantar makanan ni 24 jam Tak kira masa Hujan Panas Jadi Inilah salah satu cara dia Kita Boleh bantulah wari-wari Kau dia kesian Sebab dia baru kahwin 99 hari itu Baru 2 minggu hari Jumat Semalam dia meninggal tu Adalah jenap 2 minggu dia Apa ni Dalam rakaman berkenaan Dua penunggang motosikal Yang sedang berhenti Di lampu isyarat Telah dilanggar oleh Dua buah kenderaan Jenis Nissan X-Trell Kejadian berlaku Selepas salah Seorang pemilik kenderaan Melepasi lampu isyarat Dengan sangat laju Sebelum menghentam Kenderaan lain Dan kemudian Belanggar pula Dengan seorang rider Penghantar barang lalambu Ini arwah ke Manakala kenderaan Yang dihentam pula Telah terbabas Sehingga melanggar Seorang rider Penghantar makanan Yang dilaporkan Maut di tempat kejadian Itu penjelasan ya Jadi itulah kejadiannya Yang kita dengar dari Abang Ipar Arwah rider Penghantar makanan lah So ada dua rider Satu rider itu Penghantar makanan Dan satu lagi dari Lalamuk Yang meninggal itu Rider Grab Yang menghantar makanan Jadi video ini Sangat viral Case ini pun Sangat viral Kejadian ini Sangat viral Di sosial media Sehingga Ramai Rakyat Malaysia Yang memberi bantuan Kepada Ahli keluarga Dan juga Wife Si Rider ya Arwah Dan tak sangka Pemirsa Dalam waktu 48 jam Rakyat Malaysia Boleh Mengumpul Ya Sumbangan Yang akan diberikan Kepada Wife Para rider itu Sebanyak 200 Ribu Ringgit Malaysia Dalam 48 jam Lebih kurang Kayaknya Lebih Pemirsa Dan kita akan Lihat Bagaimana Bisa Uang itu Terkumpul Sebanyak itu Dalam waktu 48 jam Kita akan Lihat ya Videonya Seperti apa Jom Oh ini dia Ini kejadiannya Oh Oh dibuat di Sosial media Ramai yang setuju Ya kan Inilah orang Males ya Diperlihatkan Yang transaksi Yang bank in Untuk diberikan Kepada Ahli keluarga Si korban Ya kan Seorang meninggal dunia Baru berkawin Dua minggu Yang seorang lagi Mempunyai istri Yang sedang Hamil Pengirsa Wah Dalam 48 jam 13.299 orang Rakyat Malaysia Yang Ikut memberi Sumbangan Ini sampai Terbaik Terbaik Jadi jumlah Kita dengar Ya pengirsa Sumbangan Sebanyak 204,322 Ringgit Seperti yang Itu Di atas Lepas itu Saya bahagi Dua Kepada Dua keluarga Mangsa Mangsa Yang meninggal dunia Dan juga Mangsa yang Cedera parah So saya bagi Sama rata Setiap keluarga Dapat 102,000 Dan 161 Ringgit Ok Kemudian Untuk setiap keluarga Pula Saya pecahkan Kepada Isteri Dan Orang tua Suami Ok Untuk Mangsa yang Cedera parah Saya berikan 80% Kepada Isteri Sebanyak 81,728 Ringgit 80 sen Kemudian Untuk Ibu Bapak Suami Saya berikan 20% Sebanyak 20,432 Ringgit 20 sen Kemudian Untuk Mangsa yang Meninggal dunia Kepada Isteri Dia Saya Berikan 51,080 Ringgit Dan 50 sen Kemudian Kepada Ibu Arwah 51,080 Ringgit 50 sen Sudah Diserah Pernama duitnya Pada Ahli keluarga Korban Jadi kita Lihat Persatuan Orang Malaysia Sangat Kuat Pemirsa Mereka Walaupun Sedikit Sedikit Mereka Sumbang Begitu Mereka Berikan Itu Boleh Terkumpul Sebanyak 204 Ribu Ya Itu Bukan Nilai Yang Sedikit Pemirsa Tapi Kalau Kita Bandingkan Dengan Nyawa Rider Yang Meninggal Itu Tidak Bagaimana Ya Terkadang Macam Itulah Ya Pemirsa Kita Udah Hati-hati Di Jalan Tapi Ada Ada Juga Orang Yang Cuai Ya Yang Mengakibatkan Nyawa Orang Lain Tergadai Seperti Itu Baru Dua Minggu Menikah Sudah Ditinggal Begitu Bagaimana Bagaimana Perasaan Si Istri Coba Kita Yang Melihat Saja Tak Sanggup Kan Sedih Sangat Apalagi Mereka Yang Mengalami Kejadian Ini Begitu Apalah Akan Diberi Tindakan Kepada Si Pemandu Itu Kalau Kita Lihat Tadi Ya Videonya Begitu Lajunya Kereta Itu Rider Itu Ya Sempat Mengelak Tapi Karena Kereta Yang Disenggol Dengan Pemandu Yang Laju Hingga Terhempas Rider Grab Penghantar Makanan Itu Kita Tahu Takdir Itu Kita Tidak Bisa Lawan Tapi Kita Harus Janganlah Cuai Sekali Kan Kalau Di Trepil Ini Terkadang Memang Kita Lihatkan Orang Laju Udah Tahu Lampu Mau Bertukar Warna Merah Lagi Laju Macam Lihatlah Kejadian Seperti Ini Tapi Itu Saya Salud Sekali Dengan Rakyat Malaysia Saling Bahu Membahu Saling Tolong Menolong Memberikan Bantuan Ya Bukan Sedikit Itu Pemirsa 200 Ribu Lebih Dalam 48 Jam Dan Transaksinya Secara Online Diperlihatkan Jadi Kalau Pemirsa Yang Melihat Video Ini Ada Yang Nak Memberi Sumbangan Juga Kepada Istri Arwah Dan Juga Wife Kepada Rider Lada Muktu Boleh Contact Dengan Admin Channel Yang Mengumpulkan Dana Itulah Saya Akan Sertakan Link Channel Di Box Deskripsi Saya Tertahulah Pemirsa Sebab Tragis Sekali Kejadian Ini Tragis Sekali Viral Ini Bukan Hal Yang Main Main Seperti Ini Menghilangkan Nyawa Orang Lain Itu Apa Perasaan Si Pemandu Apa Hukuman Yang Pantas Diberikan Kepada Orang Yang Cue Seperti Itu Jadi Yang Saya Saludnya Dengan Rakyat Malaysia Ya Seperti Itu Prihatin Sekali Dengan Apa Saja Kesusahan Orang Lain Begitu Kan Nampak Saja Orang Malaysia Ini Seperti Cuek Begitu Kan Tapi Kalau Saling Bahu Membahu Itu Apalagi Yang Namanya Tolong Itu Orang Malaysia Cepat Sekali Pemirsa Walaupun Sedikit Jika Dikumpulkan Bayangkan Hampir 13.000 Rakyat Malaysia Yang Memberi Sumbangan Hampir Separuh Penduduk Malaysia Ini Memberi Sumbangan Itu Luar Biasa Sekali Persatuan Di Malaysia Ini Pemirsa Ya Hati Orang Malaysia Ini Memang Sangat Bangga Sekalilah Ya Menjadi Rakyat Malaysia Itu Yang Tidak Pernah Kutus Untuk Menolong Orang Lain Dalam Kesusahan Begitu Jadi Pesan 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 Untuk Abam Abam Rider Di Luar Sana Tolong Berhati Hati Ya Kan Apalagi Kalau Yang Buat Rider Mengantar Makanan Macam Itu Ataupun Barang Itu Lebih Bagus Ya Lebih Baik Buat Asuransi Insuransi Untuk Kawah Diri Kita Begitu Pemirsa Jadi Begitu Saja Ya Pemirsa Di Video Kali Ini Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Borunaga Terima Kasih Pemirsa